Menurut Jepersendau, perbuatan kedua oknum jaksa S dan W yang bertugas di Kejaksa Negeri Pangkalanbun dan terbukti melakukan pemerasan terhadap terdakwa sebagaimana yang terekam video handphone membuktikan bahwa sampai saat ini masih ada oknum-oknum jaksa nakal, terutama di wilayah terpencil di Kalimantan Tengah. Para oknum jaksa nakal biasanya memanfaatkan keuntungan pribadi dengan melakukan pemerasan terhadap terdakwa dengan dalih bisa mengeluarkan surat penangguhan penahanan, meringankan fonis hukuman, hingga membebaskan terdakwa dari segala tuduhan. Kondisi seperti ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah kabupaten terpencil di Kalimantan Tengah yang jauh dari pengawasan kejaksaan tinggi Kalimantan Tengah. Terkait perilaku oknum jaksa S dan W yang jelas-jelas terbukti telah melakukan pemerasan terhadap kliennya, Jepersendau berharap kedua oknum jaksa tersebut nantinya tidak hanya diambil tindakan administratif, tetapi juga dihukum seberat beratnya. Nah inilah yang pertama yang kami melihat ini jangan terdulang kembaliknya. Dan kedua kita menginginkan supaya kejaksaan ini benar-benar mengambil suatu tindakan hukum terhadap oknum-oknum jaksa nakal ini, ya supaya bisa membalikkan citra daripada kejaksaan. Kita inginkan betul-betul hukum itu diterapkan secara benar dan adil gitu. Jangan sampai perkara yang terus terangkapi menilai perkara ini jelas-jelas perdata, bersumber kepada akte notaris, tapi dikriminalisasikan. Dengan menjatuhkan sanksi berat, setidaknya menurut Jepersendau dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat, terutama warga yang tersandung masalah hukum atas citra positif aparat kejaksaan.